Ada 5 inkonsistensi yang kalau kami lampirkan di... Ada 5, dari 5 itu maksudnya yang diperiksa itu 5 juga Kita memeriksa kan luas sekali pak Luas sekali, tapi ditemukan 5 inkonsistensi Artinya gini, ketika saudara meng-cross-check antara kolateral data dengan jawaban Itu yang saudara sampaikan itu 5 juga atau bukan semuanya maksud saya tadi Terkait dengan 5 inkonsistensi tadi Gini, kami gak bisa bilang bahwa inkonsistensi ini menyeluruh atau tidak Karena ada beberapa fakta yang memang Jessica nyatakan benar Bahwa dia misalnya anak keberapa, terus dia tinggal sama siapa Gak, terkait dengan kes ini, bukan terkait dengan hubungan dengan keluarga Dengan peristiwa hukum yang... Kita gak bisa mengukur seperti itu sih pak Kita gak kuantifikasi bahwa ini dari 100 pertanyaan 5 Gak konsisten gitu, kita hanya menilai bahwa ada beberapa situasi yang tidak sesuai Misalnya dia bilang dia gak ada asma Itu ada tulisannya di riwayat penyakit gitu Di wawancara juga dinyatakan hal yang sama Tapi ternyata, oh dia lu pernah kecil asma? Gak pernah kambung? Tadi saudara lihat bahwa ada 5 konsistensi ya Inkonsistensi ya Itu apa aja secara garis besar aja? Ketika dia ditanya apa? Jawabannya apa? Terkait waktu kejadian perkara Dia menyatakan dia membantu menggoyang-goyangkan Mirna Tapi itu inkonsisten Kemudian yang kedua Pada tanggal 9 Dia menyatakan tidak datang ke pemakaman Mirna Karena Oh, terpisah menyatakan bahwa ia tidak datang ke rumah duka pada tanggal 7 dan 8 Karena sakit Sehingga baru bisa datang pada 9 Januari Dari data elektronik di Whatsapp Menyatakan tidak datang ke pemakaman Karena sakit demam, kambuh asmanya Nah ini yang agak inkonsisten Karena beliau menyatakan bahwa dia Asmanya tidak pernah kambuh lagi Itu tulisan tangan Dan waktu wawancara juga kita nyatakan bahwa Tidak ada Nah seperti itu Ada riwayat itu ya? Kemudian juga tidak ada riwayat rawat inap Nah sedangkan di transkrip Yang Whatsapp ke Hani itu Itu dinyatakan bahwa Ada Inkonsisten itu saja Nah kemudian Juga waktu Menurut terpisah Oh, kronologisnya bahwa Sejak tanggal 7 Ia mempersepsikan Hani Mungkin dilarang oleh pihak keluarga Mirna Untuk tidak menghubungi dirinya Jadi tidak balas Whatsapp Namun tidak sesuai dengan penyataan Hani Yang menyatakan bahwa Hani masih menghubungi terpisah Itu tidak membalas pesan Whatsappnya Hani Hani ada Whatsappnya itu Pada tanggal 8 Januari Dia masih menghubungi Apa Mir Jessica Sorry Kemudian Inkonsistennya lagi Tentang Tadi Tidak pernah mengalami Kondisi permasalahan psikologis Bahkan saat putus pacar Dari wawancara Ataupun apa Tidak pernah sampai masuk rumah sakit Untuk dapat pertolongan medis Itu dinyatakan tidak Dan ini tidak sesuai dengan informasi Dari atasan rekan kerja Di ambulan New South Wales Termasuk juga dari BAP Dia dirawat 3 kali Di Royal Prince Alfred Australia Karena tadi Dipicu permasalahan Relasi dengan Patrick Itu dari laporan kepolisian Itu yang kita dapatkan Sama Satu lagi Oh ada 6 ya Berarti ya Terperiksa menyatakan bahwa Ia lebih sering melihat Sisi baik dari orang lain Dibandingkan sisi buruknya Nah ini yang Keterangannya juga berbeda Waktu dari BAP Rekan kerja Di rekan kerjanya Menyatakan justru Dia memang baik Selalu ini Tapi pada saat yang Tapi kita juga lihat Bahwa ternyata ini Pada kondisi dia lagi Dalam tekanan Dia bisa melihat Orang justru Mungkin Orang marah kan Pasti melihatnya Sisi yang negatif gitu Dia lagi kesel sama Kakaknya Karena merasa gak dibela Atau apa Jadi munculnya Lebih ke arah Atau marah pada ayah Jadi dari SMS Rekan kerjanya Yang ke Brie Smitsen Menyatakan kita Dapat transkrip Ini dari handphonenya Brie sendiri Selama lagi Periode Jessica mengalami Kondisi emosi Yang gak nyaman tadi Dia justru Melihat bahwa Saat itu Dia tidak mendapatkan Dukungan yang baik Dari keluarganya Padahal sebelumnya Dia menyatakan Dan dikatakan ibunya Juga hubungannya dekat Itu yang kami nyatakan Sebagai inkonsistensi data Kita hanya bisa bilang itu Karena dari fakta yang Dikatakan orang lain Di sekitar Sama ini berbeda Hanya itu Ada 6 tadi ya Menurut Ahli Inkonsistensi terhadap Fakta Yang saudara Lakukan pemeriksaan itu Apakah bisa Dipersamakan Dengan Kebohongan itu Kalau Berdasarkan kompetensi kami Kami tidak pernah tahu Orang itu bohong atau tidak Yang kami lihat adalah Ada diskrepansi data Antara Apa yang dikatakan Dengan Fakta yang ada di Apa penilaian orang lain Atau tadi Ada di bukti-bukti SMS Atau apa Hanya itu Pak Dari pemeriksaan Ahli kemarin Itu kan ada dia Mengatakan Bahwa terdakwa ini Menonjol Dan masuk ke Kategori Amorus narsistik Ada salah satu Poin Bahwa Amorus narsistik Yang masuk ke dalam Kategori terdakwa ini Seringkali Menggunakan Kebohongan yang rumit Untuk Beralih dari Fakta satu Kehubungan yang lain Menurut pendapat Saudara sebagai Fisikatif Fisikatif forensik Gimana ya Kalau dari buku Rujukan kami Kami tidak Menggunakan istilah tersebut Kami Dari sisi Aksis dua tadi Melihat pola Jessica Berrelasi dengan Temannya Selama dia Kondisinya Lingkungannya stabil Mendukung Dan gak ada Stresor Di aksis empatnya tadi Gak punya masalah banyak Dia Relatif stabil Baik Jadi gak ada Gangguan kepribadian Namun Kalau tadi Dia punya masalah Dengan pacar Terus dia Mempersepsikan dirinya Gak didukung keluarga Teman yang diharapkan Gak bisa Membela Itu yang muncul Dan gambarannya Lebih Kelihatan Dia bisa nanti Jadi marah Minum alkohol Atau Tadi Ngancam untuk Suicide Seperti itu Jadi ada Kecenderungan impulsif Baik terhadap diri Maupun Agresif verbal Mungkin ke Orang lain Termasuk dari SMS SMS atau email Yang kalau kita lihat Di transkrip Yang kita dapat Dari data Kepolisian Tadi yang saudara Jelaskan Di Apa namanya Hasil Visum Etrepertum Fiskiatrum Mungkin bisa dilihat Halaman 20 Disini dijelaskan Terhadap Terperiksa ini Potensi Intelektual Sudah ada Potensi Intelektual Memungkinkan Terperiksa Untuk menilai Atau Merencanakan Sesuatu Dengan Menggunakan Rasio Terperiksa Juga memiliki Fungsi Eksekutif Yang baik Yaitu Kemampuan Untuk Merencanakan Melakukan Mengevaluasi Dan Memonitor Suatu Tindakan Itu bagaimana Jika Kita menilai Tahu 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 Dia Kita Kita Sudah Kita 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 Daya Pikirnya Tidak Retardasi Misalnya Kita Nyebrang Nunggu Lampu Merah Itu kan Judgment Tapi kalau Anak kecil Dia belum berkembang Dia bisa lari Nah Dikatakan Prediksi Atau tidak Adalah Tergantung Kemampuan Kita Untuk Menilai Resiko Dari Tindakan Kita Jadi Kalau kami Menilai Jessica Cukup Mampu Menilai Dari Setiap Informasi Yang Diberikan Jadi Dia Mampu Mertanggung jawaban Tadi Bahkan Mungkin Saat Dia Tidak Memberikan Data Yang Sesuai Pasti Ada Pertimbangan Dia Mampu Memprediksi Kalau Sesuatu Hal Yang Prediksi Tadi Dikatakan Rekan Saya Apabila Sesuatu Yang Sudah Terbeda